Nekita Mirzani disebut melakukan pelanggaran hukum lainnya pasalnya artis yang akrab disapanya ini sempat bertariak ketika ingin dilakukan penahanan rupanya ada dugaan tuduhan dipalik teriakan Nekita Mirzani hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Ditomahendra yakni Yavet Resi ia pun mengaku menonton video yang memperlihatkan saat Nekita Mirzani ditangkap dan ditahan kemudian terdengar Nekita berteriak histeris hingga menangis dari teriakan itulah Yavet menilai Nekita berpotensi melakukan pelanggaran hukum lainnya pasalnya dalam teriakan tersebut Nekita sempat mempertanyakan siapa yang membayar hingga dirinya harus ditahan menurut Yavet pernyataan Nekita itu merupakan sebuah tuduhan kuasa hukum Ditomahendra menyebut Nekita menuduh jaksa menerima bayaran sehingga pihaknya menilai ada dugaan tuduhan dibalik teriakan histeris sang nyai di sisi lain ia pun menyebut penahanan Nekita menjadi langkah yang sudah tepat dilakukan kejaksaan negeri serang pihaknya pun mengatakan ada beberapa faktor yang membuat Nekita ditahan selain karena pencemaran nama baik dikhawatirkan Nekita akan melakukan kesalahan apabila tidak ditahan pasalnya menurut Yavet Nekita merupakan orang yang tidak kooperatif PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati